Komandan Kopsgarda Revolusi Islam Iran IRGJ mengatakan hari ini Amerika Serikat Inggris, rezim sionis dan rezim al-Saud terjun dengan seluruh kekuatan, tapi fitnah besar dan perang dunia pasti akan diubah menjadi kuburan Amerika Serikat, Israel dan sekutunya. Majen Hossein Salami pada hari Minggu dihadapan relawan rakyat Basik di Zahe dan Provinsi Sistanfa, Balusestan, menuturkan, jika kita ingin menggambarkan kemuliaan, martabat dan kebebasan dalam diri seorang manusia, maka itu adalah warga Provinsi Sistanfa Balusestan. Yang menambahkan ketika orang-orang Syia dan Sunni bau-membau melindungi rakyat negara itu hingga gugur, ketika darah manusia-manusia paling mu'min bercampur, maka disinilah sumber persatuan yang tidak akan bisa dipecah belah. Komandan IRGJ menegaskan ketika para teroris takfir yang dikendalikan Amerika Serikat, rezim sionis dan Eropa menyerang Syria, Lebanon, Irak dan Yemen, Saat itu para relawan Basiklah yang terjun ke medan tempur meninggalkan kehidupannya, menyerang jantung musuh lalu menyelamatkan bangsa-bangsa yang tersandra. Menurut Maidan Hosen Salami, musuh banyak mengalami mimpi buruk dan tidak mengetahui bahwa tanah air dan revolusi ini kuat. Gempar tegang dengan Amerika Serikat dan Israel, Iran lengkapi 51 kota dengan sistem pertahanan yang bikin Barat merinding. Iran telah melengkapi 51 kota dengan sistem pertahanan sipil untuk menggagalkan kemungkinan serangan asing. Hal itu diungkap seorang pejabat senior pertahanan pada Sabtu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel dan Amerika Serikat. Peralatan pertahanan sipil memungkinkan angkatan bersenjata Iran untuk mengidentifikasi dan memantau ancaman dengan menggunakan perangkat lunak sepanjang waktu sesuai dengan jenis ancaman dan risikonya. Kata Wakil Perdana Menteri atau Menteri Pertahanan Jenderal Mehdi Farahi. Akhir-akhir ini tergantung pada kekuatan negara, bentuk pertempuran menjadi lebih rumit, kata Farahi. Dia juga menambahkan bahwa bentuk perang hibrida termasuk serangan cyber biologis dan juga radioaktif telah menggantikan perang klasik. Dia tidak menyebut negara-negara yang tidak mengecam Iran. Iran telah menduduh Israel dan Amerika Serikat melakukan serangan cyber dalam beberapa tahun terakhir yang telah merusak infrastruktur negara itu. Iran juga menduduh Israel yang tidak membenarkan atau menyangkal bertanggung jawab mensabotase fasilitas nuklir. Ketegangan militer Amerika Serikat dan Iran juga telah lama melanda kawasan itu. Dalam misi dan terbaru, Iran menyita kapal layar nirawak militer Amerika Serikat di Laut Merah awal pekan ini, bahkan saat kedua negara melakukan pembicaraan nuklir. Pada hari Selasa, Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan telah menggagalkan upaya pasukan Angkatan Laut Kops Garda Revolusi Islam Iran untuk menangkap sebuah kapal permukaan tak berawak yang dioperasikan oleh Armada kelima Amerika Serikat di Teluk. Selain mantan itu, Iran mengatakan pesawat tak berawak itu berbahaya bagi lalu lintas maritim hingga pasukan Iran akan melakukan sebisa mungkin untuk menghalau ancaman dari Amerika Serikat dan juga Israel. Meskipun Iran sendiri melawan Zionis, mereka mengatakan garda revolusinya tidak akan pernah berhenti untuk mendapatkan kemerdekaannya dari penguasa Zionis itu. Al-Mayaden, rudal hipersonik Iran buat Amerika Serikat Israel tercengang Stasiun tervisi Al-Mayaden mengangkat analisa terkait dampak pencapaian Iran atas teknologi rudal hipersonik terhadap kekuatan pencegahan internasional. Menurut Al-Mayaden, rudal Iran ini telah membuat Amerika Serikat dan rezim Zionis tercengang. Al-Mayaden melaporkan, rudal hipersonik yang memiliki seluruh karakteristik rudal canggih dunia itu layaknya petir yang menyambar kerja keras musuh Iran dan memperkuat kolisi lawan Amerika Serikat yaitu Rusia dan China. Pada saat yang sama, katanya, pameran rudal hipersonik Iran berarti peningkatan serius atas Israel dan para pemimpinnya agar menghindari segala bentuk konfrontasi dengan poros perlawanan. Iran kembali memamerkan sebuah rudal baru, tepatnya rudal hipersonik yang memiliki seluruh karakteristik rudal negara-negara maju, rudal yang berusaha diproduksi masal oleh Barat dan menyebabkan satu sama lain bersaing. Menurut Al-Mayaden, manfaat rudal hipersonik untuk Iran adalah melumpuhkan sistem pertahanan udara musuh atau melemahkannya hingga ke titik terendah. Hal ini ujarnya menunjukkan bahwa keberhasilan manuver rudal balistik jauh lebih destruktif dan lebih berpengaruh daripada drone. Kedua jenis senjata sekarang telah mengguncang perimbangan kekuatan global dan mempengaruhi pertempuran modern. Manfaat terpenting rudal hipersonik Iran adalah kegunaan teknis dan meningkatkan kemampuan militer jenis rudal ini. Rudal ini memberikan visi konfrontasi regional Iran secara umum dalam melawan Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!